Kembali di Anjusi yang pemirsa, lebih dari 100 hektare hutan dan lahan gambut di desa Tanjung Taruna, Kalimantan Tengah masih terbakar dan menimbulkan kabut asap pekat. Tim BPBD Kalimantan Tengah masih berupaya melakukan pemadaman melewati jalur darat dan udara. Kepulauan asap pekat sertai kobaran api masih membakar ratusan hektare hutan dan lahan gambut di desa Tanjung Taruna, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Tim BPBD Kalimantan Tengah, Manggal Agni dibantu polisi dan TNI serta masyarakat peduli api, masih berupaya melakukan pemadaman melalui jalur darat dengan menggunakan mesin pompa air. Cuaca panas, angin kencang dan lahan yang kondisinya bergambut dalam satu meter membuat api terus muncul dari dalam tanah sehingga sulit untuk dikendalikan. Untuk membantu pemadaman, helikopter dari posko udara Satgas Karhutla juga dikerahkan untuk melakukan waterbombing dari udara. Polres Pulang Pisau kini tengah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan lima orang saksi untuk menangkap pelaku pembakar lahan. Sementara tim dari reskrim Polres Pulang Pisau sedang melaksanakan olah TKP di daerah Tumang Nusa sana, di dekat tempat yang diperkirakan menjadi sumber api pertama. Mudah-mudahan nanti dari hasil olah TKP ini ada petunjuk yang bisa menyatakan siapa sebetulnya penyebab. Kebakaran lahan gambut ini sudah berlangsung lebih dari dua pekan. Meski sempat berhasil dipadamkan, api kembali menyala akibat tiupan angin kencang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, ANYUS melaporkan.